Intro Jadi saya start dari kota Pangaribuan menuju kecamatan Garoga Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Oke teman-teman ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli Horas Kali ini saya akan membuat video perjalanan dari Pangaribuan ke Garoga ya Atas permintaan dan request teman-teman juga Jadi saya baru melewati kota Pangaribuan ya Jadi saya sekarang berada di jalan setelah melewati kota Pangaribuan Saya ambil arah kiri Dan disini ada dataran hamparan persawahan ya Yang sangat luas kiri kanan Berbatasan langsung dengan gunung di ujung sana Jadi video perjalanan kali ini Akan menempuh waktu kira-kira Satu jam lebih Kalau tidak berhenti berhenti ya Dan juga Untuk pertama kalinya Saya lewat sini Belum pernah sama sekali Dan semoga nanti tidak nyasar ya Semoga tidak nyasar Dan mungkin nanti disana cuma Cuman Di jalan besar aja ya Dan ini masih suasana Natal Suasana Natal di Garoga Bagaimana nanti Suasana Suasana jalan atau desa-desa Yang kita lewati menuju Garoga Kita saksikan sama-sama saja Dan untuk nama-nama desa Atau nama-nama kampung yang saya lewati Teman-teman atau para leku Yang tinggal di sekitar sini Ataupun yang tinggal di panggara Tuhan Dan yang mengetahui wilayah disini Kiranya bisa membantu ya Memberikan informasi Tentang nama-nama desa atau kampung yang saya lewati Jalur ini Dan kalau ada yang perlu Untuk dikasih informasi ya Misalnya sesuatu ya Sesuatu yang sangat penting Mungkin di wilayah sini Bisa dikasih tahu ya Di kolom komentar Di jalanan menanjak Menanjak sedikit Tapi sampai disini Jalanan masih bagus Itu buang sampah sembarangan ya Jadi sampah-sampah itu Buangnya di pinggir jalan itu Dengan dinding Dinding tanah Tanah liat ya Tanah liat ya sebelah kiri saya Dan di sebelah kanan saya Jalanan adalah jurang Jalanan disini Lumayan lebar ya Lupa pasangan mobil ya Lumayan lah disini Tidak ngepres-ngepres banget Kecuali mungkin di tikungan-tikungan Dan menurut Yang saya dengar Dari Berita-berita bahwa Di jalan Garoga itu Jalanan rusak Artinya rusak marah Itu hanya Melalui Berita-berita ya Apakah Sekarang sudah diperbaiki Masih rusak Nanti kita lihat Wah ini ada Longsoran ya Jadi tanahnya itu Bertumpahan ke jalan Sehingga tentu Menghalangi Orang yang lewat Dan perjalanan ini Kira-kira 33 km ya Kalau kecepatan kenderaan 60 km per jam Berarti Sampai setengah jam Tapi karena Jalanannya Belok-belok Menajem menurun Mungkin rusak Otomatis Perjalanan Satu jam lebih Tapi tidak mengapa Berjalan santai Yang penting selamat Tidak ada kendala Selamat sampai di tujuan Pulang sampai Juga dengan selamat Terima kasih Wah di depan saya ini Lembah yang luas Cuman saya tidak bisa Menunjukkannya Dengan kamera ini Ini ada tower Pemancar Sinyal Sepertinya Wah ini pengundangan Disini ada ABG Para Anak muda Yang menghabiskan Liburan natal Di Pemandangan Seperti ini Yang indah Tapi pemandangannya Itu Kearasana Itu Pegunungan Dan hutan-hutan Yang lebat Kalau aku lihat Di peta Bahwa Arah Garoga Ini adalah Menuju ke Arah Persea Sebenarnya Arah Persea Kalau Ada jalan tembus Lebih dekat Dari sini Ke Persea Ke Medan Karena Kalau kita Melewati Borong-borong Dari Tarutung Kita harus Memutar Sedikit Sini Ding-ding-ding-ding Tanah Lihat Juga Batu Ya Kapur Ada Longsorannya Juga Bagus Sekali Depan sana Seperti Pemandangan Di Kaldera Danau Togo Ya Bila kita Dari arah Spinsur Atau Wakara Itu Seperti ini Cuma Di sini Tidak ada Danau Adanya Hutan Lebat Kita Menurun Di sini Menurun Belok-belok Jalannya Tapi Sini Masih Enak Ya Karena Asfalnya Itu Masih Bagus Masih Agak Kasar Ya Tidak Licin Kalau hujan Tidak terlalu Licin Dan juga Tembingnya Itu Di Papras Rapi Tidak 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 terlalu Membahayakan Sekali Dua kali Saya Berjumpa Dengan Kenderaan Mungkin Mereka Dari Arah Desa-desa Yang Ada Di Sekitar Sini Jadi Mungkin Nanti Video Ini Juga Akan Menjadi Bagian Perbagian Ya Part Part Karena Saya Menampilkan Real Time Ya Durasi Perjalanan Yang Nyata Ya Seperti Itu Waktu Saya Waktu Kita Kalau Kita Berangkat Dari Pengaribuan Waktunya Seperti Itu Ya Seperti Itu Tidak Di Waktunya Tidak Di Videonya Tidak Dipotong Potong Atau Durasi Videonya Skip Skip Jadi kita bisa Melihat Waktu Yang Nyata Supaya Lebih Terasa Perjalanan Ini Wah Itu Baru Wah Rusak Longsor Ya Disini Karena Oh Longsor Ini Wah Ini Sampai Disini Ternyata Jalanya Bagus Wah Wah Tuh Sampai Apa Itu Dakt Dakt Pembatas Yang Menahan Tanah Itu Rubuh Ke Sawah Warga Di Kanan Juga Begitu Tapi Tidak Mengapa Masih bisa Lewat Dari Sini Baik Mobil Hanya Memang Kalau Hujan Akan Sedikit Sulit Disitu Ya Wah Wah Dan Disini Kembali Membaik Aspal Ya Oh Ini Saya Ketemu Dusun Dusun Atau Desa Wah Ada Tugu Najuman B Junu KBP KBP Di Sebelah Kiri Saya Tadi Ini Ada Pengarator Pada Pelangkang Puntung Bawa Nah Jumam B Julu Oke Kita Menurun Lagi Putsu 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 Putsu